Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan menjawab tantangan Untuk menjelaskan mekanika kuantum Dan waktu yang singkat kepada para matematikawan Oleh karena itu judul kuliah ini adalah On Quantum Mechanics And It's Mathematical Formulation Very Short Introduction to Quantum Mechanics for Mathematicians Nah, apa itu mekanika kuantum? Jadi apa itu mekanika kuantum? Ini tentu pertanyaan yang harus bisa pertama kali Paling tidak dengan cara yang singkat Bagi para fisikawan, mekanika kuantum adalah suatu teori fundamental Di dalam fisika Yang menyediakan penggambaran Sifat-sifat fisis dari alam Pada skala atom Atau lebih kecil lagi ya Subatomik atau partikel elementer Dimana di dalam rejim ini Wilayah ukuran ini Mekanika klasik atau Newtonian mechanics Itu gagal memberikan gambaran yang tepat Mekanika kuantum bisa dipandang oleh karena itu sebagai perumuman Dari mekanika klasik gitu ya Karena Apa namanya Mekanika kuantum diharapkan Apa Bisa menggambarkan Apa Apa Fenomena alam Di seluruh ukuran Di semua ukuran gitu Itu harapannya seperti itu Sehingga kemudian Mekanika kuantum dikatakan sebagai perumuman dari mekanika klasik gitu Meskipun kemudian Kita tidak pernah melihat Orang Apa namanya Menjelaskan ya Fenomena makroskopik dengan mekanika kuantum Kenapa Karena ini tadi Jadi saya teknik itu terlalu mahal Untuk menerapkan mekanika kuantum Di dalam sistem makroskopik Ya Dimana apa namanya Teori klasik Mekanika klasik itu Masih cukup akurat ya Cukup akurat ya Di dalam memberikan penggambaran itu Oke Nah Mekanika kuantum itu Oleh karena itu Cocok ya Convenient Lebih baik di Apa namanya Gunakan untuk menjelaskan Apa yang disebut sebagai Sistem kuantum gitu Jadi oleh karena itu kita perlu memahami Apa yang masuk dengan Sistem kuantum Suatu sistem kuantum adalah Suatu sistem fisis Ya Dimana Apa namanya Apa Ini Gangguan Usikan Ya Betapa Kecil Gangguan itu Atau ya Kekosistem Itu Apa namanya Tidak bisa dihindari Ya Dengan cara apapun gitu Ya dengan cara apapun Jadi Suatu sistem Fisis Sistem mekanik Dikatakan sistem kuantum Itu apabila Apa namanya Ini Gangguan ya Entah oleh apa ya Itu Betapa pun kecilnya Gangguan itu Tidak Terhadap sistem ya Itu tidak bisa di Hindari Ya Good Nah Oleh karena itu Diperlukan Mekanik kuantum Di dalam hal ini Jadi mekanik kuantum Itu pas Untuk diterapkan Di dalam Apa namanya Sistem kuantum itu Oke Ya orang bisa juga Mengatakan bahwa Sistem kuantum Ada sistem yang kecil Kecil dalam artian bahwa Gangguan Yang di Apa Alami oleh sistem itu Ya Akibat Ya apa Misalnya pengukuran Dan sebagainya Ya Itu Itu tidak Tidak bisa dihindari Ya Tidak bisa di Apa namanya Apekan Ya Meskipun Diperkecil Ya Gangguan itu diperkecil Tapi tetap Apa namanya Tidak Tidak Apa Masih tetap memberikan Apa namanya Gangguan Ya Tidak bisa diapekan Gitu Good Nah Sejarah singkat ya Jadi mekanik kuantum Jadi Ada Era Dimana Orang Mengumpungkan Apa yang Sebagai Apa Primitif Kuantum Fisik Jadi Fisika kuantum Primitif Era itu Ya Itu ditandai Dengan Apa namanya Max Planck Ya Bagaimana cara Max Planck Menjelaskan Fenomena Radiasi Bunda Hitam Ya Ini tahun 1900 Gitu Nah Disitu Max Planck Itu mengusulkan Ya Gagasan radikal Ya Jadi bahwa Apa namanya Mekanisme Radiasi itu Sifatnya Terkuantisasi Gitu Jadi Energi yang diradiasikan Itu tidak sembarangan Tapi Apa namanya Mengikuti Diskret Gitu ya Terkuantisasi Gitu Ya Ya Besarnya adalah H Frekuensi dari radiasi itu Nu Maaf ya Nu Frekuensi radiasi itu Dikati dengan suatu tetapan Jadi energi Radiasi itu Ya Itu Dirumuskan Sebagai perkalian Antara Frekuensi radiasi Dikalikan dengan suatu tetapan Plank Ya H H Dikalikan Nu Nah kemudian tahun 1905 Gitu Albert Einstein Itu Mengusulkan Ini Korrespondensi Ya Antara energi Dan frekuensi Untuk foton Jadi apa yang digunakan oleh Max Planck Itu kemudian digunakan oleh Albert Einstein Untuk Menjelaskan Ya bahwa Foton Atau cahaya Itu terkuantisasi Foton Itu sebagai Quantumnya Ya Wantanya Dan proton itu Apa namanya Membawa energi Ya Setiap proton Membawa energi Sebesar Apa namanya Frekuensi Cahaya itu Atau frekuensi Elektromagnetik itu Ya Dikalikan dengan Konstanta Plank Nah ini kemudian Digunakan oleh Einstein Untuk menjelaskan Efek fotolistrik Gitu Nah Kemudian Beberapa eksperimen Ya Yang mungkin kita kenal Membawa kita kepada Apa namanya Perumusan mekanika kuantum Di antaranya adalah Efek kontom Compton Eksperimen Frankhead Ya Jadi ini menunjukkan bahwa Apa namanya Energi Pada Apa atom Itu sifatnya Terkuantisasi Diskret gitu Kemudian ada eksperimen Stern Gerla Kemudian Davison Germer Kemudian Ernst Rutherford Itu dengan eksperimen Apa Hamburan ya Yang Dialami oleh Partikel alpha Oleh Apa namanya Lembaran emas Gitu Ya Dan seterusnya Good Nah kemudian Tahun 1923 Louis de Broglie Itu Memperluas ya With particle duality Dari cahaya Ke particles Jadi bahwa Lembaran particle Itu akan terkait dengan Suatu gelombang Gelombang partikel Gitu ya Yang Kita tahu Perumusannya seperti apa Ya Good Nah kemudian Menginjak berikutnya adalah Tahun 1925 Werner Heisenberg Max Born Dan Pasqual Jordan Itu mengungkapkan Apa namanya Mechanica Matrix Gitu Oke Bentuk Khusus dari Mechanica Quantum Nantinya Ya Oke Nah ini Beberapa artikel Yang mungkin Anda bisa Buka ya Dicari Untuk dibaca Ya Tapi sayangnya Dalam bahasa Jerman Ya Good Nah berikutnya Schrodinger Tahun 1926 Ini kira-kira 6 bulan Setelah Publikasi Mechanica Matrix Oleh Heisenberg Maka Schrodinger Mempublikasikan Artikelnya Ya Quantisirung Als Eigenwert Problem Di Analan Der Fisik Jadi ini Apa namanya Artikel pertama Yang Apa namanya Mekanika Gelombang Jadi Mekanika Apa namanya Bentuk Mekanika Quantum Ya Yang diunggapkan oleh Schrodinger itu Waktu itu disebut sebagai Weave Mechanics Ya Mekanika Gelombang Begitu Nah tahun 1997 Ya Secara independen Dirac dan Jordan Pasqual Jordan Itu merumuskan Ya Versi mereka masing-masing Ya Yang merupakan Perumuman Ya Formulasi Umum Yang mencoba Mengkaitkan Ya Bentuk-bentuk Mekanika Quantum Yang ada Jadi Mekanika Matrix Dan Mekanika Schrodinger Ya Dan kemudian Apa namanya Memberikan Teori Statistiknya Gitu ya Jadi Interpretasi statistik Untuk teori itu Ya Dan Apa namanya Formulasi itu Kemudian dikenal sebagai Formulasi Transformasi teori Dirac Jordan Ya Nah ini Beberapa Apa namanya Dokumen yang mungkin Anda bisa Baca sendiri Good Nah Kemudian Bahwa Mekanika Matrix Dan Mekanika Apa Gelombang Itu Equivalent Gitu ya Secara matematis Secara konsisten Itu dibuktikan oleh Seorang matematikawan Ya Johan von Neumann Gitu Jadi Anda bisa melihat Buku ini Ini sudah terjemahkan Dalam bahasa Inggris ya Mathematische Grundlagen Der Quantum Mechanics Gitu Jadi Juga mungkin artikel ini ya Jadi artikel ini ya Begerundung der Matematis Sebegerundung der Quantum Mechanics Bisa dibaca disini Atau terjemahannya tadi Ya Good Nah kemudian Itu ya Sejarah Mekanika Kuantum Saya rasa ya Jadi memang Sangat Rat terkait dengan Apa namanya Matematika Ya Perumusan Matematik Ya Nah Sekarang kan Saya mulai Dengan cara saya Bagaimana menjelaskan Mekanika Kuantum Saya mulai dengan Apa yang saya sebut Sebagai Meta Mechanics Ya Atau Meta Mechanica Jadi ini adalah Struktur bersama Mekanika Kuantum Mekanika Klasik Dan mungkin juga Mekanika yang lain Jika ada Dan Meta Mechanics Ini berisi Tiga Kandungan Tiga hal Tiga hal Jadi yang pertama adalah Konsep Fisis Yang kedua adalah Formulasi Matematis Yang ketiga adalah Fondasi Filosofis Nah kita akan Bicarakan dua hal ini Jadi Konsep Fisis Dan Formulasi Matematis Jadi konsep Fisis Berisi Keadaan Ya Observable Atau Besaran-besaran fisika Kemudian Probabilitas Atau peluang Kemudian Dynamics Ya Atau dinamika Atau apa namanya Evolusi Keadaan sistem itu Ya Kemudian Di dalam Formulasi Matematik Tentu saja Apa yang Konsep-konsep Fisis ini Kemudian Di Apa namanya Dicari wakilannya Ya Dibawa ke realitas Matematis Ya disana ada Ruang Keadaan Ada Aljabar Observable Kemudian ada Probabilitas Ukuran Probabilitas Maaf ya Ukuran Probabilitas Kemudian Kurva Di dalam ruang Keadaan yang Menggambarkan Evolusi Keadaan Sistem itu Terhadap waktu Yang itu Kemudian merupakan Solusi dari Suatu Persamaan Diferensial Tentu saja Dengan syarat Awal Yang Diterapkan Disana Good Mungkin Suatu waktu Kita bicara Tentang Apa namanya Interpretasi Untuk Mekanika Kuantum itu Nah Good Saya mau kita mulai Dari Apa namanya Konsep-konsep Fisis yang ada Disana Jadi kita akan bicara State Observable Probabilitas Dan Dinamik K Yang pertama Keadaan Fisis Physical States Nah ini adalah Sesuatu Yang memuat Semua informasi Fisis Tentang Sistem Fisis itu Jadi sesuatu Entah apa ya Yang jelas sesuatu Yang Dari sesuatu itu Kita bisa mendapatkan Informasi tentang Sistem Fisis itu Karena apa Karena sesuatu itu Yang disebut State itu Suatu keadaan itu Itu apa namanya Memuat Informasi Semua informasi Ya Fisis tentang Sistem Fisis itu Good Nah Apabila Suatu sistem Fisis itu Men Apa namanya Terdapat di Keadaan Atau berada Dalam keadaan Suatu keadaan Ya Maka Kita dapat Menggali Ya Semua Informasi Fisis itu Sifatnya Perpabilistik Ya Terkait dengan Sistem Fisis itu Dari keadaan Yang dihuni Oleh Sistem itu Ya Good Nah Yang dimaksud Dengan Informasi Fisis Di sini Adalah Misalnya Apa namanya Nilai-nilai Beberapa Besaran Fisis Ya Yang nanti Kita Sebagai Observable Yang relevan Dengan Sistem Fisis itu Ya Jadi artinya Bahwa Kalau Kita mengetahui Atau Sistem Fisis itu Disiapkan Berada pada Suatu keadaan Maka dari Keadaan Yang dihuni Oleh Sistem Fisis itu Kita bisa Mendapatkan Informasi Atau kita Bisa Menggali Informasi Fisis Tentang Sistem Fisis itu Ya Informasi Fisis itu Misalnya Adalah Nilai Besaran-besaran Fisis Yang terkait Dengan Apa Namanya Atau Relevan Dengan Sistem Fisis itu Good Nah Suatu Observable Fisis Apa itu Ini adalah Suatu Kebesaran Fisika Yang dapat Diukur Jadi Nanti Kalau ketemu Istilah observable Itu artinya adalah Suatu Besaran Fisika Sesuatu Yang bisa Diukur Sesuatu Yang harus Diukur Karena Memang Di dalam Fisika Itu Besaran Dan Pengukuran Sesuatu Yang sangat Fundamental Sangat Penting Nah Sebagai Apa Namanya Suatu Apa Hasil Pengukuran Itu Bisa Saja Berupa Bilangan Bisa Titik Dalam Ruang Jadi Bukan Bilangan Tapi Titik Dalam Ruang Meskipun Nanti Titik Dalam Ruang Itu Kita Beri Koordinat To Akhirnya Kemudian Kita Mendapatkan Bilangan Bilangan Yang Harus Memerupakan Hasil Dari Pengukuran Itu Ya Jadi Poin Atau Titik Dalam Ruang Nanti Misalnya Adalah Posisi Partikel Posisi Partikel Itu Artinya Titik Di Dalam Ruang Itu Tetapi Kemudian Orang Bisa Menggunakan Koordinat Untuk Memberi Nilai Atau Melabeli Titik Di Dalam Ruang Itu Oke Jadi Hasil Pengukuran Besaran Fisisi Itu Bisa Berupa Bilangan Bilangan Ataupun Titik Atau Observable Itu Dipandang Sebagai Apa Namanya Pengundian Yang Tidak Fair Ya Di Apa Dalam Meta Mekanika Ini Ya Pengukuran Itu Dipandang Sebagai Pengundian Ya Pengundian Yang Tidak Fair Ya Ini Berbeda Dari Halnya Pada Apa Namanya Judi Itu Ya Jadi Ada Apa Bagaimana Melempar Dadu Ataupun Melempar Koin Ya Kurang Dapat Dianggap Pelemparan Dadu Dan Pelemparan Koin Itu Fair Artinya Kemungkinan Pengundian Yang Ada Disitu Itu Sama Peluangnya Untuk Muncul Sebagai Luaran Atau Hasil Pelemparan Itu Ya Good Nah Kemudian Oleh Karena Itu Maka Karena Pengukuran Besaran Fisika Atau Observable Itu Dipandang Sebagai Pengundian Maka Kemudian Tentu Saja Terkait Dengan Observable Itu Ada Suatu Yang Disebut Sebagai Ruang Sampel Ya Sebagai Luaran Dalam Pengundian Itu Jadi Sekali lagi Bahwa Setiap Observable Itu Akan Terkait Status Secara Apa Atau Berkonsumensi Satu-satu Dengan Suatu Ruang Sampel Yaitu Himpunan Yang Beranggutakan Semua Kemungkinan Yang Bisa Muncul Sebagai Luaran Dari Pengundian Itu Oke Nah Hasil Dari Pengukuran Itu Salah Satu Dari Anggota Ruang Sampel Itu Ya Oke Good Nah Yang Ketiga Ya Konsep Fisis Yang Ketiga Itu Adalah Probabilitas Atau Peluang Keadaan Yang Dihuni Oleh Sistem Fisis Yang Kita Tinjau Itu Kemudian Menentukan Probabilitas Menentukan Peluang Pada Setiap Ruang Sampel Setiap Observable Jadi Nanti Ada Peluang Atau Probabilitas Yang Bisa Dihitung Pada Setiap Ruang Sampel Setiap Observable Ya Jadi Sekali Lagi Bahwa Keadaan Yang Dihuni Sistem Itu Kemudian Menentukan Ini Cara Kita Mendapatkan Informasi Tadi Cara Kita Menggali Informasi Artinya Kita Dengan Mengetahui Probabilitas Bagaimana Keadaan Sistem Itu Menentukan Probabilitas Nah Dari Probabilitas Yang Ditentukan Oleh Keadaan Itu Kita Mendapatkan Informasi Tentang Apa Namanya Besaran Fisika Yang Ada Secara Probabilitas Probabilistik Oke Nah Misalkan S Itu Suatu Sistem Fisis Selanjutnya S Itu Misalnya Menghuni Suatu Keadaan Besi Dan U Misalkan Adalah Suatu Subset Subhimpunan Di Dalam Ruang Sampel Sigma O Jadi Ruang Sampel Dari Besaran Fisika O Itu Kita Saya Sebut Sebagai Sigma O Oke Jadi U Adalah Subset Subhimpunan Bagian Di Sigma O Nah Kemudian Keadaan Psi Itu Menentukan Suatu Probabilitas Nanti Apa Namanya Bagaimana Cara Menghitungnya Akan Kita Bahas Di Belakang Ini Jadi Probabilitas PO Psi U Nah Ini Dibaca Sebagai Peluang Bahwa Luaran Dari Pengukuran Besaran Fisika O Itu Berada Pada Himpunan U Ketika Besaran O Itu Di Ukur Dan Sistem Disiapkan Berada Pada Keadaan Besi Itu Jadi Jika Sistem Itu Disiapkan Berada Pada Keadaan Besi Maka PO Besi U Itu Adalah Peluang Bahwa Luaran Dari Pengukuran Besaran O Itu Berada Di U Jika O Diukur Oke Nah Peluang Yang telah Ditentukan Itu Kemudian Oleh Keadaan Jadi Tadi Ketika Keadaan Itu Menentukan Peluang Kemudian Peluang Dari Itu Kita Bisa Mendapatkan Yang Pertama Adalah Nilai Harap Atau Expectation Value Atau Nilai Rata Rata Pengukuran Dan Yang Kedua Adalah Apa Yang Disebut Sebagai Ketak Pastian Teoritis Dari Pengukuran Observable Uncertainty Atau Ralat Itu Ketak Pastian Istilah Lainya Adalah Deviasi Standar Oke Jadi Dua Hal Yang Kita Perlu Dari Probabilitas Tadi Jadi Yang Pertama Adalah Step Observable Jadi Step Observable Kita Bisa Perkirakan Bisa Dihitung Perkiraan Nilai Harap Ratanya Selain Itu Juga Bisa Dihitung Ketak Pastian Atau Ralat Teoritis Dari Pengukuran Observable Observable Itu Nah Yang Dimaksud Dengan Ketak Pastian Teoritis Itu Tidak Lain Ketak Pastian Minimum Yang Dapat Di Peroleh Dari Pengukuran Terhadap Sistem Fisis Itu Oleh Seorang Eksperimenter Atau Apa Namanya Pengukur Jadi Dari Pengukuran Terhadap Suatu Besaran Fisika Maka Didapatkan Dua Hal Tadi Jadi Apa Namanya Rata Pengukuran Atau Nilai Harap Kemudian Ralat Yang Dipaksud Dengan Rata Pengukuran Atau Nilai Harap Disini Adalah Nilai Harap Yang Diperikirakan Akan Didapat Oleh Para Oleh Yang Mengukur Melakukan Pengukuran Itu Oleh Eksperimentator Itu Kemudian Apa Namanya Ini Ketak Pastian Atau Ralat Teoretis Ini Adalah Perkiraan Ralat Minimum Jadi Ini adalah Ralat Minimum Yang Bisa Di Apa Namanya Peroleh Oleh Seorang Eksperimentator Atau Yang Melakukan Pengukuran Itu Ralat Minimum Artinya Bahwa Pengukuran Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Mengukur Itu Tidak Bisa Lebih Kecil Daripada Tidak Bisa Lebih Kecil Daripada Teoritis Ralat Teoritis Ini Good Nah Kemudian Untuk Setiap Berapa Namanya Omega Anggota Ruang Sampel Untuk Setiap Anggota Ruang Sampel Katakanlah Omega Ya Maka Di Dalam Ruang Ruang Apa Namanya Ruang Sampel Terkait Dengan Ops Terdapat Keadaan Khusus Keadaan Spesial Misalnya Kita Beri Nama Sigma Omega Sedemik Rupa Sehingga Peluang Itu Nilainya Satu Atau Nol Jadi Nilai Peluang Ini Satu Itu Apabila Apa Namanya U Itu Memat Omega Jadi Kalau Omega Itu Dimuat Oleh U Maka Peluang Mendapatkan Hasil Ukur Atau Outcome Di U Jika Sistem Itu Berada Daripada Keadaan Keadaan Omega Itu Satu Itu Jika U Itu Muat Omega Oleh Omega Dimuat Oleh U Dan Itu Sama Dengan Nol Apabila Omega Tidak Dimuat Oleh U Hanya Ada Dua Itu Jadi Artinya Bahwa Keadaan Istimewa Ini Adalah Keadaan Yang Menghasilkan Peluang Yang Istimewa Semacam Ini Artinya Peluang Yang Satu Artinya Bahwa Apa Namanya Hasil Ukur Itu Benar Benar Pasti Ada Di U Itu Jika Omega Itu Ada Di U Nah Keadaan Istimewa Itu Kita Sebut Sebagai Keadaan Jadi Keadaan Istimewa Yang Terkait Dengan Omega Itu Kita Sebut Sebagai Keadaan Eigen Atau Eigen State Sua Keadaan Milik Omega Itu Oke Nah Yang Berikutnya Yang Keempat Adalah Dinamika Suatu Apa Namanya Sistem Itu Memiliki Suatu Dinamika Artinya Bahwa Sistem Itu Ada Sesuatu Yang Berubah Terhadap Waktu Maka Dinamika Sistem Itu Menggambarkan Evolusi Perkembangan Perubahan Keadaan Yang Dihuni Oleh Sistem Terhadap Waktu Artinya Bahwa Sistem Itu Berubah Keadaan Sistem Itu Berubah Dari Waktu Ke Waktu Ada Dua Jenis Dinamika Dalam Hal Ini Jadi Yang Pertama Adalah Dinamika Karena Apa Namanya Gangguan Usikan Dan Yang Kedua Adalah Dinamika Yang Sifatnya Alamiah Jadi Ini Merupakan Evolusi Yang Smooth Evolusi Yang Kontinu Dari Keadaan Evolusi Keadaan Yang Sifatnya Kontinu Dan Dikontrol Oleh Energi Sistem Energi Sistem Jadi Energi Yang Dibiliki Sistem Itu Kemudian Mengontrol Menentukan Adanya Evolusi Yang Sifatnya Kontinu Atau Smooth Nah Pengukuran Itu adalah Contoh dari Usikan Artinya bahwa Pengukuran Itu akan Menghasilkan Dinamika Jadi Pengukuran Menghasilkan Dinamika Yang berupa Loncatan Dari Sistem Itu Sesaat Setelah Pengukuran Jadi Saat Setelah Pengukuran Kemudian Misalnya Sistem Itu Hasil Pengukuran Itu Terkait Dengan Suatu Eigen State Maka Sesaat Setelah Pengukuran Itu Sistem Meroncat Kepada Eigen State Keadaan Sistem Mewa Yang Dimiliki Oleh Outcome Itu Jadi Hasil Pengukuran Jadi Hasil Pengukuran Tentu Saja Selalu Apa Namanya Apa Tadi Anggota Ruang Sampel Nah Setiap Anggota Ruang Sampel Memiliki Eigen State Keadaan Istimewa Nah Kalau Kita Mengukur Suatu Sistem Yang Semula Berada Pada Sembarang Keadaan Maka Sesaat Setelah Pengukuran Itu Sistem Meloncat Ke Keadaan Istimewa Yang Terkait Dengan Atau Milik Apa Namanya Outcome Nah Kemudian Ada Dua Penggambaran Dari Dinamikan Alamiah Yang Keduanya Itu Eksilien Satu dengan Lain Yang Pertama Adalah Deskripsi Euler Untuk Dinamikanya Kemudian Kedua Adalah Deskripsi Lagrong Lagrong Jadi Ada Dua Penggambaran Dinamika Natural Dinamika Alamiah Jadi Yang Pertama Adalah Penggambaran Euler Yang Kedua Adalah Penggambaran Lagrong Nah Dinamika Dalam Penggambaran Euler Itu Disitu Kita Apa Namanya Meninjau Suatu Keadaan Yang Fiks Gitu Dan Dinamika Sistem Itu Diwakili Oleh Apa Namanya Observable Yang Berubah Jadi Observable Yang Berubah Terhadap Waktu Sementara Keadaannya Fiks Jadi Kita Berada Pada Suatu Keadaan Kita Fix Meninjau Keadaan Itu Dan Apa Namanya Apa Observable Itu Bergantung Terhadap Waktu Gitu Nah Ini Mungkin Anda Pernah Belajar Tentang Proses Stochastic Disana Ada Penggambaran Dengan Menggunakan Random Variable Jadi Bagaimana Menggambarkan Proses Stochastic Itu Sebagai Random Variable Yang Bergantung Pada Waktu Dan Oleh karena Itu Random Variable Itu Merupakan Solusi Bagi Suatu Persamaan Diferensial Yang Kita Sebut Persamaan Diferensial Stochastic Jadi Dalam Bersama Diferensial Stochastic Itu Variable Tak Bebas Itu Random Variable Kemudian Terhadap Waktu Kemudian Penggambaran Lahrong Untuk Dinamika Di Dalam Penggambaran Ini Dinamika Sistem Itu Diwakili Oleh Evolusi Waktu Dari Keadaan Jadi Bagaimana Keadaan Sistem Berkembang Berubah Terhadap Waktu Keadaan Sistem Bergantung Pada Waktu Karena Berubah Terhadap Waktu Tadi Dijaga Konstan Jadi Di Dalam Penggambaran Ini Maka Observable Tidak Bergantung Pada Waktu Yang Berubah Adalah Keadaannya Jadi Keadaannya Yang Berubah Ini Kalau Anda Ingat Di Dalam Proses Stochastic Ada Penggambaran Distributional Description Penggambaran Dengan Menggunakan Distribusi Fungsi Distribusi Dari Random Variable Sehingga Kemudian Di Sana Dikenal Persamaan Diferensial Poker Plank Persamaan Diferensial Yang Menentukan Distribusi Dari Renovable Terhadap Waktu Jadi Ini Dua Penggambaran Dinamika Di dalam Meta Mekanika Nah Kemudian Kita Menginjak Formulasi Matematis Dalam Balik Kita Bicara Ruang Keadaan Aljabar Observable Kemudian Ukuran Probabilitas Dan Juga Dinamika Nah Apa Itu Ruang Keadaan Jadi Ini Sebagai Himpunan Yang Beranggotakan Keadaan Keadaan Karena Ini Promulasi Matematis Maka Tentu Memuat Objek-objek Matematis Yang Mewakili Keadaan Jadi Oleh karena Itu Ruang Keadaan Adalah Suatu Himpunan Saya Sebut KS Yang Beranggotakan Objek-objek Matematis Yang Mewakili Apa Namanya Keadaan Keadaan Fisis Yang Mungkin Yang Di Apa Yang Mungkin Dihuni Oleh Sistem Fisis Itu Semua Keadaan Apa Namanya Fisis Yang Mungkin Dihuni Oleh Suatu Sistem Fisis Itu Itu Kemudian Masing-masing Wakili Wakili Oleh Apa Namanya Objek-objek Matematis Dan Kumpulan Objek-objek Matematis Yang Mewakili Keadaan Keadaan Fisis Itu Kita Sebut Sebagai Ruang Keadaan Nah Himpunan KS Itu Bisa Jadi Atau Mungkin Kebanyakan Memang Memiliki Struktur Matematis Dan Struktur Matematis Ini Mencerminkan Patak Sifat-sifat Dari Mekanika Yang Sedang Kita Bicarakan Dan Juga Tentu Saja Sistem Mekaniks Yang Kita Bicarakan Nah Struktur Matematis Itu Misalnya Bisa Struktur Aljabar Kemudian Struktur Topologis Lalu Struktur Diversial Dan Juga Struktur Geometris Nah Sebagai Contoh Misalnya Ada Apa Yang Disappu Sebagai Symplectic Manifold Jadi Ini Ruang Keadaan Yang Memiliki Struktur Symplectic Berupa Apa Namanya Forma 2 Antisimetric Non Degenerate Dan Tertutup Kemudian Ada juga Poasong Manifold Jadi Suatu Manifold Diversiable Yang Disertai Dengan Struktur Poasong Manifold Sendiri Adalah Suatu Himpunan Atau Ruang Topologis Yang Disertai Dengan Struktur Diversial Juga Hilbert Space Ruang Hilbert Kemudian Juga Ada Ruang Wasser Steins Ruang Yang Beranggotakan Ukuran Ukuran Peluang Dan Sebagainya Itu Hanya Contoh Dari Himpunan KS Yang Beranggotakan Semua Objek Matematis Yang Masing-masing Mewakili Semua Masing-masing Setiap Keadaan Fisis Yang Mungkin Dihuni oleh Sistem Fisis Yang Kita Tinjau Yang Kedua Adalah Aljabar Observable Jadi Ini adalah Himpunan Yang Beranggotakan Semua Objek Matematis Yang Mewakili Besaran-besaran Fisika Jadi Nanti Masing-masing Besaran Fisika Yang Kita Bicarakan Untuk Sistem Fisis Itu Diwakili Oleh Objek-objek Matematis Yang Apa Namanya Itu Semua Kemudian Kita Himpun Kemudian Kita Sebut Sebagai OS Nah Bisa Terjadi Bahwa OS Memiliki Struktur Matematis Struktur Aljabar Dan sebagainya Oke Good Nah Kemudian Setiap Observable O Misalnya Terdapat Suatu Ruang Terukur Sigma O F Dengan Sigma O Itu adalah Himpunan Yang beranggotakan Semua Objek Matematis Yang Mewakili Apa Namanya Luaran Yang Mungkin Dari Pengukuran Terhadap Observable O Itu Jadi Ruang Sample Nanti Kemudian Diwakili Oleh Apa Namanya Sigma O Himpunan Yang beranggotakan Semua Objek Matematis Yang Mewakili Luaran Yang Mungkin Dari Pengukuran Terhadap Observable O Jadi Nanti Setiap Observable O Akan Terkait Sigma O Dengan F Adalah Aljabar Sigma F Adalah Aljabar Sigma Yang Sesuai Yang Ada Di Sigma O Itu Nah Ukuran Ruang Terukur Ini Sigma O F Itu Kemudian Mewakili Apa Yang Kita Nanti Sebut Sebagai Ruang Sample Untuk Observable O Itu Jadi Artinya Untuk Setiap Observable O Itu Terdapat Satu Ruang Terukur Yang Akan Berperan Sebagai Ruang Sample Bagi Observable O Itu Berikutnya Adalah Probabilitas Setiap Apa Namanya Keadaan Anggota Ruang Keadaan Misalnya Itu Dihuni Oleh Sistem Fisis Maka Si itu Akan Menentukan Atau Apa Dari Si itu Kita Bisa Menghitung Secara Unik Secara Tunggal Suatu Ukuran Peluang Jadi Pemetaan P Opsi Dari F Aljabar Aljabar Pada Ruang Sambel Tadi Menuju Ke Interval 01 Nah Ya Good Nah Misalkan U adalah Suatu Event Yang Ini Anggota Aljabar Sigma F Maka PO Psi U Itu Adalah Nilai Ukuran Tadi Dan Ini Dibaca Sebagai Peluang Bahwa Luaran Dari Pengukuran Terhadap Observable O Itu Berada Di Himpunan U Ketika Observable Itu Diukur Dan Sistem Disiapkan Berada Pada Keadaan Psi Oke Jadi Dengan Kata Lain Bahwa Ini Merupakan Peluang Terjadinya Event Atau Peristiwa U Itu Ya Saya Rasa Yang Sudah Belajar Atau Memahami Teori Ukuran Peluang Itu Sangat Mudah Memahami Oke Ukuran Peluang Yang Ditentukan Dari Keadaan Yang Dihunilis Sistem Fisis Itu Kemudian Menentukan Apa Namanya Prediction The Breaching Of Expression Value Jadi Apa Namanya Nilai Harap Yang Akan Didapat Kalau Orang Melakukan Pengukuran Kemudian Yang Kedua Adalah Ketak Pastian Atau Ralat Teoritis Yang Dihasilkan Dari Pengukuran Itu Setiap Observable Misalkan Kita Punya Random Variable X Yang Didiminisikan Pada Ruang Terukur Sebagai Ruang Terukur Maka X Nilai Harap Terhadap Untuk Apa Namanya Random Variable X Diberikan Oleh Persamaan Ini Jadi Integral Lebih Dalam Hal ini Dengan Ukurannya Ukuran Peluang Itu Dan Integralnya Meliputi Seluruh Ruang Sample Saya Rasa Jelas Kemudian Apa Namanya Ralat Teoritis Delta X C Diberikan Oleh Persamaan Ini Dengan Apa Namanya X Ini Adalah Ini Diberikan Oleh Persamaan Ini Jadi Nilai Harap Dari X Kwadrat Random Variable Di Kwadratkan Itu Atau Second Moment Kalau Nggak Salah Namanya Oke Good Nah Khususnya Apabila Random Variable X Omega Sama Omega Untuk Setiap Omega Anggota Sigma O Dan Sigma O Merupakan Sub Himpunan Yang Beranggotakan Bilangan Bilangan Real Kemudian Kita Mendapatkan Bahwa Nilai Harap Pengukuran Terhadap O Itu Diberikan O Persamaan Ini Nilai Harap Semacam Ini Kemudian Ketak Pastian Teoritis Delta O C Diberikan O Persamaan Ini Seperti Tadi Jadi Nilai Harap Dari Kwadrat O Dikurangi Dengan Kwadrat Nilai Harap O Pada Kadaan C Oke Dengan O Kwadrat Tentu Diberikan O Persamaan Ini Nah Misalkan P Far P Ini Berada Merupakan Anggota Dari Sigma O Dan Sigma Far P Itu Merupakan Suatu Apa Namanya Eigenstate Keadaan Istimewa Yang Dimiliki Oleh Far P Maka Sigma Far P Itu Kemudian Mengimbas Menghasilkan Apa Yang Disitu Sebagai Ukuran Dirac Ini Jadi Far P U Itu Nilainya 0 Jika Far P Itu Ada Tidak Diluar U Dan Satu Itu Apabila Far P Itu Ada Di Dalam U Jadi Hanya Ada Dua Nilai 0 Atau 1 Oke Nah Nilai Harap Untuk Apa Namanya Renovable X Dan Apa Namanya Ketakpastian Teoritis Jika Sistem Itu Disiapkan Berada Dalam Keadaan Istimewa Milik Far P Ini Tadi Maka Diberikan Oleh Ungkapan Ini Jadi Tidak Lian Nilai Dari Renovable Itu Di Far P Oke Dan Kemudian Yang Menarik Adalah Bahwa Ralat Teoritis Itu 0 Oke Ini Harus Dijelaskan Disini Jadi Meskipun Ralat Teoritis Ini Sama 0 Bukan Berarti Kemudian Dalam Praktek Nanti Dalam Eksperimen Dalam Pengukuran Itu Apa Namanya Harus 0 Jadi Ini Batas Minimum Artinya Kalau Apa Namanya Prediksi Alat-alatnya 0 Itu Bisa Jadi Hasil Pengukuran Itu Tidak 0 Ini Tergantung Pada Apa Namanya Experimentator Tergantung Pada Kemampuan Experimentator Atau Orang Yang Mengukur Itu Dan Juga Apa Namanya Alat Ukur Yang Digunakan Nah Khususnya Apabila Random Variable Itu X Omega Sama Omega Untuk Setiap Omega Angkuta Sigma O Dan Sigma O Adalah Subset Untuk Bilangan Real Maka Kita Dapatkan Ini Tawa Apa Namanya Nilai Harap Pengukuran O Besaran O Jika Sistem Itu Disiapkan Berada Keadaan Istiwa Sigma Far P Maka Hasilnya Adalah Far P Itu Sendiri Dan Sekali Halat Teoritis Sama Dengan Nol Nah Jika Misalkan O 1 Dan O 2 Itu Dua Observable Selanjutnya Omega 1 Dan Omega 2 Itu Berturut-turut Merupakan Anggota Dari Sigma O 1 Dan Sigma O 2 Lalu Sekarang Kita Misalkan Omega 1 Dan Omega 2 Itu Memiliki Keadaan Istimewa Bersama Jadi Sua keadaan Atau Eigen state Bersama Namanya Sigma Nah Jika Sistem Itu Disiapkan Di dalam Keadaan Sigma Itu Maka Pengukuran Secara Serentak Kedua Observable O 1 Dan O 2 Itu Akan Menghasilkan Omega 1 Dan Omega 1 Secara Pasti Jadi Menghasilkan Omega 1 Dan Omega 2 Oke Nah Jadi Ketika Sistem Itu Disiapkan Di dalam Apa Namanya Keadaan Bersama Istimewa Bersama Milik Kedua Observable Itu Maka Kedua Observable Itu Dapat Diukur Secara Simultan Dan Dengan Kepastian 1 Jadi Dalam Ini Bahwa Ketak Pastian Dari Pengukuran Kedua Observable Itu Dapat Di Perkecil Hingga 0 Artinya Bahwa Ketika Orang Melakukan Pengukuran Terhadap O1 Dan O2 Maka Apa Namanya Kita Bisa Mengusahakan Ya Secara Prinsip Kita Bisa Mengusahakan Dengan Memperbaiki Cara Ukur Cara Pengukuran Dan Sebagainya Sehingga Kemudian Nanti Hasil Pengukuran Itu Bisa Kita Usahakan Menuju 0 Semakin Kecil Batasnya 0 Oke Nah Akan Tetapi Jika Omega 1 Dan Omega 2 Itu Apa Namanya Bisa Saja Tidak Memiliki Keadaan Istimewa Bersama Jadi Bahkan Bisa Saja Sigma O1 Dan Sigma 2 Itu Satupun Anggutanya Yang Memiliki Keadaan Istimewa Bersama Jadi Artinya Bahwa Kedua Omega 1 Dan Omega 2 Dalam hal ini Tidak Bisa Di Ukur Secara Simultan Atau Serentak Dengan Masing-masing Ralatnya Bisa Dizakan 0 Menuju 0 Atau Sekecil Mungkin Tidak Bisa Karena Omega 1 Dan Omega Tidak Berada Dalam Keadaan Istimewa Yang Bersama Itu Bahkan Kemudian Artinya Bahwa Yang kedua Yang terjadi Bahwa Sigma O1 Dan Sigma O2 Itu Tidak Memiliki Satupun Anggota Tidak Pasangan Anggota Sigma O1 Dan Sigma O2 Yang Memiliki Keadaan Istimewa Atau Eigen State Bersama Maka Kedua Observable Ini Tidak Bisa Diukur Secara Simultan Dengan Asing Masing Dengan Ralat Diusahakan Menuju 0 Tidak Bisa Good Kemudian Dinamika Jadi Dinamika Alamiah Dari Sistem Itu Di dalam Deskripsi Lachrongs Itu Diwakili Atau Disajikan Sebagai Suatu Kurva Dalam Ruang Keadaan Itu Jadi Suatu Kurva Dari Interval A B Misalnya Menuju Ke KS Dimana KS Adalah Ruang Keadaan Sistem Itu Yang Memulai Bersama Sarat Tertentu Nantinya Kurva Itu Menggambarkan Dinamika Dari Sistem Itu Yang Merupakan Solusi Dari Suatu Masalah Nilai Awal Suatu Masalah Nilai Awal Di Dalam Masalah Nilai Awal Itu Tentu Akan Ada Persamaan Diferensial Dan Persamaan Diferensial Yang Terlibat Dalam Masalah Nilai Awal Itu Kemudian Kita Sebut Sebagai Persamaan Gerak Sistem Mekanik Nah Persamaan Gerak Itu Kemudian Biasanya Ditentukan Oleh Suatu Objek Matematis Yang Mewakili Observable Spesial Observable Tentu Yang Kita Sebut Sebagai Energi Mekanik Sistem Jadi Energi Mekanik Sistem Energi Total Mekanik Energi Mekanik Total Suatu Sistem Bisis Itu Nanti Menentukan Dinamika Sistem Mekanik Situ Oke Sekarang Kita Coba Melihat Apa Namanya Contoh Jadi Yang Pertama Mekanika Klasik Atau Mekanika Newton Yang Kedua Kedua Kekuantum Mekanik Mekanika Kekuantum Itu Sendiri Oke Di dalam Mekanika Newton Atau Klasikal Mekanik Dalam Perumusan Hamilton Jadi Sebagai contoh Adalah Di dalam Ada Pemerumusan Mekanik Klasik Yang Di Perumuskan Di dalam Ruang Keadaan Keadaan Yang Berupa Manifold Simplektik Saya Tulis M Omega M Adalah Manifold Differential Diversiable Kemudian Omega Itu Yang Disebut Struktur Simplektik Suatu Medan Tensor Antisimetrik Antisimetrik Kemudian Tertutup Closed Dan Juga Non Degenerate Nah Kemudian Ada Juga Mekanika Klasik Yang Menggunakan Manifold Puasong Itu Sebagai Ruang Keadaannya Ruang Fasenya Nah Itu Terdiri Dari Suatu Manifold Differential Disertai Dengan Struktur Puasong Lambda Suatu Apa Namanya Medan Tensor Kontravarian Antisimetrik Dan Sebagainya Jadi Good Nah Suatu Titik Di Dalam Ruang Keadaan Di M Di Manifold Simplektik Manifold Puasong Itu Mewakili Suatu Apa Namanya Yang Kita Sebut Sebagai Momentum Umum Dan Juga Posisi Umum Atau Koordinat Umum Dari Sistem Mekanik Nah Di Dalam hal ini Maka Algebra Observable Berupa Hibunan Yang Beranggut Fungsi Yang Differensiabel Pada M Nah Kemudian Artinya Bahwa Observable Klasik Itu Merupakan Suatu Fungsi Yang Bergantung Pada Momentum Umum Dan Posisi Umum Jadi Suatu Fungsi Yang Didiminisikan Pada Ruang Keadaan Yaitu Observable Objek Matematik Yang Mewakili Observable Mekanika Klasik Atau Classical Observable Oke Nah Struktur Simplektik Ataupun Struktur Puasong Itu Nanti Menentukan Apa Yang Disebut Sebagai Kurung Puasong Puasong Braket Pada Himpunan Sehingga Kemudian Kalau Kita Mengapekan Satuan Dari Besaran Fisis Yang Ada Sehingga Kemudian Di Dalam C Infinit M Itu Himpunan Yang Beranggut Semua Fungsi Pada M Itu Bisa Dijumlahkan Dan Juga Bisa Dikalikan Lalu Disana Kemudian Kita Bisa Menggunakan Struktur Puasong Ini Apa Namanya Puasong Braket Ini Kemudian Bekerja Sebagai Perkalian Li Di Dalam C Infinit M Sehingga C Infinit M Disertai Dengan Puasong Braket Itu Merupakan Suatu Aljabar Li Disitu Good Sebagai Ruang Sample Bagi Suatu Observable Klasik A Misalnya Itu Adalah Range Dari Jadi A Tadi Adalah Fungsi Yang Didefinisikan Pada Ruang Fase Ruang Keadaan M M M M Rinse A Akan Berperan Sebagai Apa Namanya Akan Digunakan Untuk Mengkonstruksi Ini Sigma A Tidak Range A Jadi Daerah Hasil Dari A Sebagai Fungsi Pada M Nah Sertai Dengan Aljabar Sigma Yang Diperoleh Dari Aljabar Sigma Borel Yang Ada Di Himpunan Semua Bilangan Real Jadi F Adalah Aljabar Sigma Borel Yang Ada Di Sigma A Artinya Aljabar Borel Yang Diwarisi Dari Aljabar Borel Yang Ada Di Himpunan Semua Bilangan Real Karena Sigma A Yang Sama Dengan Range A Subset Di R Himpunan Yang Beranggota Semua Bilangan Real Sekarang Kita Bicara Probabilitasnya Probabilitas Dalam Mekanika Klasik Jika Sistem Itu Apa Namanya Di Suatu Keadaan Berada Atau Disiapkan Berada Suatu Keadaan Yang Diwakili Oleh Suatu Titik M Di Dalam Ruang Keadaan M Besar Maka Nilai Harap Pengukuran Terhadap Observasi A Itu Akan Diberikan Oleh Nilai AM Ini Jadi Nilai A Fungsi A Sebagai Fungsi Di M Di titik M M kecil Itu Jadi A Itu Sebagai Besaran Klasik Maka A Fungsi Pada M Apa Namanya Nilai Ekspektasi Atau Nilai Harap Dari Pengukuran Besaran A Itu Diberikan Oleh Nilai AM Jadi Nilai Funksional A Sebagai Fungsi Di titik M Itu Nah Kemudian Apa Namanya Ralat Teoritis Dari Pengukuran Delta AM Dari Pengukuran Itu Itu 0 Ini Apa Namanya Probabilitas Dalam Mekanika Klasik Semacam Ini Artinya Bahwa Kalau Saya Punya Sistem Sistem Mekanik Lalu Saya Siapkan Berada Pada Keadaan M Kecil Itu Kemudian Apa Namanya Kalau Saya Mengukur A Maka Nilai Harap Dari Pengukuran Itu AM Nilai A Diti M A Sebagai Fungsi Pada M Dan Apa Namanya Ralat Pengukurannya Selalu 0 Ralat Teroritis Artinya Apa Namanya Kita Bisa Mengusahakan Untuk Mengukur A Dengan Ralat Yang Sekecil Mungkin Dengan Batas Minimalnya Adalah 0 Jadi Ini Berarti Bahwa Pengukuran Apa Namanya Di dalam Mekanika Klasik Atau Eksperimentator Dalam Mekanika Klasik Itu Dapat Memperkecil Mengurangi Apa Namanya Menyusutkan Ketak Pastian Pengukuran Pengukurannya Itu Sekecil Mungkin Dengan Batas 0 Dengan Cara Apa Namanya Memperbaiki Metode Pengukuran Atau Dengan Jalan Memperbaiki Alat Pengukuran Jadi Artinya Di dalam Mekanika Klasik Ini Setiap Eksperimentator Setiap Orang Yang mengukur Sesuatu Besaran Fisika Selalu Dimungkinkan Untuk Memperkecil Alat Pengukuran Dengan Batas 0 Jadi Bisa Memperbaiki Dengan Memperbaiki Metode Pengukurannya Maupun Dengan Memperbaiki Alat Pengukuran Yang digunakan Jadi Dalam Mekanika Klasik Tak Pastian Pengukuran Itu adalah Masalah Bagi Eksperimentator Jadi Artinya Bahwa Kegagalan Alat Yang Besar Itu Bukan Salahnya Alam Tapi Salahnya Eksperimentator Artinya Eksperimentator Harus Memperbaiki Dimungkinkan Ukaran Dimungkinkan Di Metode Pengukuran Maupun Alat Pengukuran Sehingga Kita Dapatkan Alat Pengukuran Yang Lebih Kecil Semain Kecil Semain Kecil Itu Dimungkinkan Sekali lagi Misalnya Sistem berada Keadaan M Kemudian Keadaan M Itu Kemudian Menghasilkan Suatu Probabilitas Jadi Karena Apa Namanya Relat Pengukuran Tadi Selalu Nol Kemudian Artinya Bahwa Apa Namanya A M Itu Apa Nilai Harap Itu Yang Siwatnya Pasti Jadi Artinya Bahwa Keadaan M Itu Kemudian Menghasilkan Ukuran Peluang Pada Ruang Sample Yang Tadi Dan Itu Berupa Ukuran Dirac Yang Berpusat Di AM Tadi Jadi Kalau Untuk Setiap Besaran Mekanik Atau Besaran Klasik A Maka Jika Sistem Itu Berada Pada Keadaan M Maka Apa Namanya Keadaan Ini M Itu Kemudian Menghasilkan Ukuran Dirac Yang Berpusat Di AM Demikian Juga Misalnya Kita Mengambil Observable Klasik Yang B Misalnya Maka Apa Namanya Keadaan M Itu Juga Menghasilkan Ukuran Peluang Di Sigma B F Aksen Misalnya Dan Tentu Saja Disitu Akan Keadaan M Akan Menghasilkan Ukuran Dirac Yang Berpusat Di BM Nilai B Di M Nilai B Di Keadaan M Itu Sebagai Busat Dari Ukuran Dirac Yang Yang Merupakan Ukuran Peluang Bagi Apa Namanya Yang Dihasilkan Dari Keadaan M Oke Gitu Nah Semua Keadaan Merupakan Keadaan Istimewa Bagi Semua Orfabel Jika A kecil Itu Anggota Dari Apa Namanya Ruang Sampel Sigma A Maka Himpunan Yang Beranggutakan Semua Keadaan Istimewa Yang Dimiliki Oleh A kecil Itu Merupakan Prabayangan Ini Jadi A Inverse A Pangkat Min Satu Dari Himpunan Yang Beranggutakan A kecil Itu Himpunan Semua M Aksen Anggota M Besar Sedemir Sehingga A M Aksen Sama Dengan A Jadi Prabayangan Himpunan Singleton A Itu Di M Itu Itu Adalah Himpunan Yang Beranggutakan Semua Yang Dimiliki Oleh A kecil Itu Seandainya Untuk Setiap A kecil Anggota Sigma A Oke Oleh Karena Itu Apa Namanya Mungkin Bagi Kita Untuk Mengukur Dua Besaran Fisika Klasik Itu Secara Simultan Dengan Ralat Yang Bisa Diusakkan Sekecil Mungkin Dengan Batas Bawah 0 Oke Dinamika Untuk Mekanika Newton Atau Mekanik Klasik Itu Digambarkan Oleh Perubahan Evolusi Keadaan Dari sistem Itu Dan Itu Ditentukan Nanti Oleh Fungsi Hamilton Jadi Yang berupa Nanti Persamaan Diferensial Hamilton Atau Persamaan Hamilton Lebih Kenal Semacam Itu Dan Itu Dihasilkan Atau Dibangkitkan Atau Ditentukan Oleh Fungsi Hamilton H Yang Merupakan Fungsi Khusus Fungsi Spesial Fungsi Tertentu Yang Ada Dalam Ruang Keadaan Nah Ini Adalah Persamaan Hamilton Itu Jadi Persamaan Gerak Hamilton Jadi I X Omega Ditambah Dengan D H Sama Dengan Nol Jadi Ini Apa Namanya Nilai Omega Di X X H Ditambah Dengan D H D H D H Partial Diversial Dari Fungsi H X H 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 Vector Field Medan Vector Hamilton Yang Ada Di M Yang Dibangkitkan Dari Fungsi Hamilton H Oke Nah Fungsi Hamilton Ini Mewakili Apa Namanya Mekanik Energi Mekanik Total Dari Sistem Mekanik Itu Jadi Kalau Kita Sudah Mengetahui Fungsi Hamilton Yang Itu Merupakan Fungsi Yang Berkantung Pada Posisi Dan Momentum Umum Gitu Ya Nah Dan Fungsi Itu Mewakili Energi Mekanik Total Kemudian Dari Fungsi H Itu Kemudian Kita Bisa Mendapatkan Persamaan Gerak Hamilton Ini Nah Secara Apa Namanya Lokal Jadi Persamaan Ini Tadi Yang Apa Namanya Ditulis Secara Global Ini Bisa Di Rumuskan Semacam Ini Dengan 2N Adalah Ini Apa Namanya Alfanya Ya Dari 1 2 Sampai Dengan N Jadi N Dimensi Dari Manifold M Itu Tentu Adalah Palfa Alfanya Dari 1 2 Sampai Dengan N Itu Merupakan Apa Namanya Sistem Koordinat Kanonis Gitu Ya Atau Sistem Koordinat Dimana Berlaku Persamaan Hamilton Ini Oke Itu Nah Kemudian Jadi Solusi Dari Persamaan Gerak Hamilton Itu Ya Bersama Suatu Nilai Apa Apa Sarat Awal Gitu Ya Kemudian Itu Menentukan Atau Menghasilkan Suatu Kurva Ya Pada Manifold M Pada Ruang Keadaan M Itu Yang Itu Menggambarkan Evolusi Sistem Dinamik Itu Evolusi Keadaan Sistem Dinamik Mekanik Itu Ya Oke Nah Kemudian Kalau Kita Menghitung Laju Perubahan A Terhadap Suatu Besaran Fisis Besaran Klasik Ya Obsable A Terhadap Waktu T Maka Dari Sini Kita Dapatkan Persamaan Ini Jadi Kurung Puasong Ini Jadi A Dan H Dimana Hamilton Adalah Spable A Yang Kita Ingin Ketahui Apa Namanya Laju Perubahannya Itu Ya Kemudian Ditambah Dengan Turunan Parsial Turunan Parsial A Terhadap D Jadi Ini Bersamaan Yang Menggambarkan Laju Perubahan Suatu Besaran Mekanik A Besaran Klasik A Itu Dengan A Ini Adalah Kurung Puasong Yang Dihasilkan Dari Kestruktur Simplekti Yang Ada Atau Mungkin Juga Struktur Apa Namanya Puasong Ya Kalau Kita Menggunakan Manifold Puasong Itu Good Nah Sekarang Kita Bicara Mekanik Kuantum Ya Di Dalam Mekanik Kuantum Ya Saya Bicara Perumusan Matematis Yang Standar Dulu Bahwa Ruang Keadaan Dari Mekanik Kuantum Itu Digambarkan Atau Diwakili Oleh Suatu Apa Namanya Ruang Hilbert Kompleks Yang Berdimensi Infinite Dan Separable Ya Ini Jadi Saya Lampangkan Ini H Adalah Suatu Ruang Vektor Kompleks Berdimensi Infinite Separable Dan Ini Merupakan Hasil Kali Skalar Hasil Hasil Skalar Produk Dalam Di H Nah Suatu Keadaan Kuantum Itu Diwakili Oleh Apa Namanya Ruang Subruang Hilbert Berdimensi Satu Yang Kemudian Kita Sebut sebagai Sinar Suatu Sinar Ya Di Dalam Ruang Hilbert H Tadi Jadi Keadaan Kuantum Diwakili Oleh Suatu Sinar Suatu Apa Namanya Artinya Bahwa Apa Namanya Dari Korespondensi Keadaan Dan Vektor Dalam Ruang Hilbert Itu Bukan Satu Satu Jadi Apa Namanya Satu Keadaan Diwakili Oleh Sekumpulan Vektor Yang Membentuk Ruang Subruang Vektor Berdimensi Satu Tadi Jadi Artinya Bahwa Korespondensi Antara Keadaan Keadaan Dan Vektor Vektor Dalam Ruang Hilbert Itu Bukan Korespondensi Satu Satu Ya Jadi Dalam Apa Namanya Perhitungan Itu Suatu Keadaan Itu Biasanya Diwakili Oleh Apa Namanya Vektor Yang Berukuran Atau Memiliki Panjang Atau Norm Itu Satu Satuan Orang Sebagai Normalized Vektor Di Dalam Re Yang Terkait Nah Dua Vektor Yang Ternormalkan Atau Panjangnya Satu Satuan Misalnya Psi Dan V Dalam H Dengan Psi Itu Sama Dengan A Dikalikan V A Tentu Haja Adalah Bilangan Kompleks Yang Modulusnya Satu Itu Terkait Dengan Keadaan Yang Sama Jadi Nanti Kalau Ketemu Suatu Dua Bukah Vektor Masing-masing Berdimensi Panjang Satuan Atau Normnya Satu Satuan Dan Keduanya Terkait Oleh Persamaan Ini Maka Psi Dan V Itu Mewakili Keadaan Yang Yang Sama Oke Nanti Ada Contohnya Nah Karena Ruang Hilbert Itu Merupakan Ruang Vektor Ya Maka Ruang Vektor Itu Tentu Terutup Penjumlahan Vektor Nah Penjumlahan Vektor Ini Kemudian Menghasilkan Konsep Superposisi Keadaan Di dalam Mekanang Kuantum Dikenal Superposisi Keadaan Ini Bahwa Dua Keadaan Itu Dapat Dijumlahkan Dan Menghasilkan Keadaan Yang Yang Lain Itu Yang Dibatuh Superposisi Keadaan Nah Tidak Ada Di dalam Mekanik Klasik Tidak Ada Jadi Di dalam Mekanik Klasik Tidak Dikenal Prinsip Superposisi Keadaan Karena Ruang Keadaan Di dalam Mekanik Klasik Itu Tidak Berubah Ruang Vektor Dan Tadi Saya Sebutkan Sebagai Manifold Diversiable Yang Disertai Dengan Stur Simplektik Jadi Tidak Ada Penjumlahan Vektor Di Sana Sehingga Tidak Ada Penjumlahan Keadaan Atau Superposisi Keadaan Di dalam Mekanik Klasik Nah Jika Sistem Itu Disiapkan Berada Pada Keadaan Pesi Misalnya Anggota Tadi Ruang Gilbert Tadi Maka Masih Mungkin Mungkin Bahwa Mungkin Bahwa Sistem Itu Juga Berada Pada Keadaan Yang Lain Kenapa Karena Si Lagi Itu Bisa Dituliskan Sebagai Superposisi Dari Keadaan Keadaan Yang Lain Jadi Kalau Sistem Itu Disiapkan Berada Pada Keadaan Kuantum C Mu Tadi Maka Orang Masih Bisa Mungkin Menemukan Bahwa Fungsi Itu Sistem Kuantum Itu Berada Pada Keadaan Yang Lain Kenapa Karena C Itu Bisa Ditulis Sebagai Kombinasi Linear Dari Keadaan Keadaan Yang Lain Ini Juga Tidak Ada Dalam Mekanika Klasik Dalam Mekanika Klasik Kalau Sistem Itu Berada Pada Suatu Keadaan Yang Menggambarkan Posisi Umum Dan Momentum Umum Maka Sistem Itu Tidak Mungkin Berada Di Keadaan Yang Lain Tapi Dalam Mekanika Kuantum Masih Mungkin Berbeda Dari Mekanika Klasik Algebra Observable O Di Suatu Observable O Itu Akan Quantum Observable O Itu Akan Diwakili Oleh Suatu Ini Jadi Operator Linear Yang Self-adjoint Dan Lengkap Atau Complete Yang Beraksi Di Dalam Ruang Hilbert H Itu Ya Nah Ruang Sample Sigma O F Milik Observable O Itu Secara formal Itu Dikonstruksi Dari Himpunan Yang Beranggotakan Semua Eigen Value Atau Semua Apa Namanya Fungsi Apa Nilai Eigen Atau Sua Nilai Operator O Itu Ya Jadi Nanti Oleh karena Itu Untuk Menentukan Ruang Sample Bagi Suatu Observable O Yang Diwakili Operator O Topi Ini Maka Kita Harus Menyelesaikan Persamaan Secara formal Ya Menyelesaikan Persamaan Eigen Value Eigen Value Equation Tapi Apa Namanya Ada Ada Juga Nanti Apa Namanya Yang Dipaksakan Jadi Sebagai Ruang Sample Itu Nanti Nanti Kita Ceritakan Ya Nah Bahwa Operator O Itu Diwakili Operator O Itu Yang Memakili Observable O Itu Sel Join Itu Berakibat Bahwa Nilai Eigen Atau Sua Nilai Atau Eigen Value Dari O Itu Real Dan Eigen Value Ruang Sub Ruang Sub Ruang Eigen Value Itu Apa Namanya Saling Ortogonal Jadi Dua Eigen Value Yang Berbeda Itu Akan Memiliki Masih Ruang Sub Ruang Eigen Value Itu Akan Ortogonal Satu Dengan Yang Lain Bahwa Operator O Itu Bersifat Lengkap Itu Berimplikasi Atau Berkebut Bahwa Ruang Hilbert H Itu Dapat Ditulis Sebagai Direct Sum Jumlahan Langsung Dari Sub Ruang Eigen Value Itu Ini Konserkuensi Dari Apa Namanya Syarat Yang Ditentukan Untuk Observable Operator O Itu Sebagai Wakil Matematis Bagi Observable O Akibatnya Tadi Nilai Eigen Berupa Bilangan Real Dan Sub Ruang Vector Eigen Value Itu Satu Dengan Yang Lain Itu Saling Tegak Lurus Dan Serta Kemudian Ruang Hilbert H Itu Bisa Dituliskan Sebagai Jumlahan Langsung Dari Sub Ruang Vector Sub Ruang Vector Eigen Value Itu Oke Nah Oleh karena itu Kita bisa Mengkonstruksi Basis Urt Rural Yang Diperoleh Dari Penggabungan Basis Urt Rural Di Masing Sub Ruang Vector Eigen Value Setiap Vector Di Ruang Hilbert H Itu Dapat Dituliskan Sebagai Direct Voy Terhadap Basis Otonomal Itu Oke Nah Tadi saya Sampaikan Bahwa Secara Formal Ruang Sample Itu Diperoleh Sebagai Solusi Bagi Persamaan Eigen Value Operator Yang Wakili Observable Itu Tetapi Terdapat Beberapa Observable Sedemikian Rupa Sehingga Ruang Sample Itu Dipaksakan Atau Diasumsikan Sejak Awal A priori Sejak Awal Sebagai contoh Misalnya Koordinat Posisi Dan Komponen-komponen Momentum Linear Jadi itu Ditentukan Diasumsikan Berlaku Sejak Awal Sebagai Uncountable Subset Di Dalam Apa Namanya Garis Real Misalnya Jadi Oleh karena itu Dalam hal ini Ortonormalitas Itu Berarti Delta Dirac Ortonormalitas Jadi Hasil Kali Skalar Antara Dua Buah Vektor Disitu Yang Orang Mengatakan Sebaik Ortonormal Itu Hasilnya Adalah Delta Dirac Nah Tapi Dalam Semua Hal Itu Baik Apa Namanya Yang Apa Ruang Sample Atau Apa Namanya Himpunan Eigen value Yang Countable Maupun Uncountable Maka Disana Ruang Hilbert H itu Akan Apa Namanya Isometrically Isomorphic Ya Dengan Ruang Lebeh Ini Ya Jadi Ruang Yang beranggutakan Semua Apa Namanya Kelas Eqivalent Fungsi-fungsi Yang square Integrable Ya Dengan Ukuran Lebeh Mu Dengan Ukuran Mu Nah Tergantung Jadi Apa Namanya Kalau Apa Namanya Eto Itu Apa Countable Misalnya Ya Kemudian Mu Itu Adalah Counting Measure Nah Kemudian Mu Itu Lebeh Ukuran Lebeh Itu Apa Ini Tadi Himpunan Yang beranggutakan Semua Eigen value Itu Uncountable Ya Oke Sebagai contoh Misalnya Partikel Yang hidup Di dalam Ruang Berdimensi Satu Ya Dari Minus Infinite Sampai Infinite Maka Disitu Kita Impulse Memaksakan Ya Atau Mengasumsikan Bahwa Eigen value Himpunan Yang beranggutakan Apa Nilai harap Dari operator Posisi Z Topi Misalnya Itu adalah Titik-titik Di dalam Himpunan Ini tadi Ya Oleh Karena Itu Kemudian Ruang sampel Ya Yang diperoleh Ya Yang diperoleh Dari Itu Itu adalah Berupa Ini tadi Egg Easy Topi Yang itu Tidak Lampunan Yang beranggutakan Semua bilangan Real Sifatnya Uncountable Nah Kemudian Tentang Probabilitas Jadi Misalkan Mekanik Sistem Quantum Itu Berada Pada Keadaan Yang Diwakil Oleh Pesi Maka Probabilitas Itu Digambarkan Oleh Ukuran Probabilitas Pesi Yang Ditentukan Dari Pesi Itu Ya Dan Ruang Sampel Pada Ruang Sampel Ini Hibunan Yang beranggutakan Semua Eigen Value Disertai Dengan Aljabar Sigma Yang Ada Di Sana Oke Nah Itu Ditentukan Jadi Peluang Mendapatkan Hasil Ukur Di U Jika Sistem Itu Berada Pada C Dari Observable O Ada O Di Sini Maka Itu Ditentukan Oleh Semacam Ini Jadi Ini Adalah Hasil Kali Skalar Antara V Omega Eigen Value Milik Eigen Function Milik Omega Dikalikan C Hasil Kali Skalar Kemudian Diambil Modulus Lalu Dikwajratkan Ini adalah Peluang Jadi Peluang Mendapatkan Hasil Ukur Di U Jika Sistem Berada Pada Kedahan C Ini Terkait Dengan Observable O Ini Harusnya Ada O Disini PO C Seperti Yang Kita Bicarakan Tadi Nah Ini Berlaku Untuk Semua U Anggota Aljabar Sigma F Dengan V Omega Itu adalah Eigen Vector Yang Ternormalkan Yang Milik Omega Nah Kemudian Nilai Harap Dan Ketakpastian Atau Alat Teoritis Dari Pengukuran O Itu Diberikan O Bersamaan Ini Jadi Kalau kita Ingin Jadi Nilai Harap O Jika Sistem Berhadapan Besi Itu Ditentukan Oleh Peluang Tadi Tentunya Ini Standar Tapi Kemudian Setelah Ini Kita Implementasikan Kesini Kita Dapatkan Ini Sebagai Nilai Harap Nah Ini Apa Namanya Teoretical Apa Tadi Anstante Tadi Ketakpastian Atau Alat Teoretis Kemudian Mudah Untuk Menusukan Bahwa Nilai Harap O Sistem Berada Keadaan Besi Itu Di Prolet Jadi Hasil Kali Skalar Antara Besi Dengan Operator O Yang Dikenangkan Pada Besi Dan Demikian Juga Varian Varian Dari Pengukuran Terhadap O Jika Sistem Berada Pada Keadaan Besi Itu Tidak Lain Adalah Ini Jadi Hasil Kali Skalar Antara Besi Dengan Operator Varian Delta O P Dikenangkan Pada Besi Dan Dimana Delta Dengan Delta O Topi Itu Operator Ini Jadi Operator O Dikwadratkan Dikurangi Dengan Nilai Harap O Pada Besi Dikwadratkan Lalu Dikenangkan Pada Besi Saya Rasa Tidak Sulit Membuktikan Dari Dua Sini Nah Di Dalam Hal Ini Delta O Besi Tidak Tidak Harus Sama Dengan Nol Jadi Sesara Umum Tidak Sama Dengan Nol Artinya Bahwa Jika Apa Namanya Sistim Mekanika Kuantum Sudah Mengatakan Bahwa Ralat Teoritis Itu Tidak Sama Dengan Nol Ralat Teoritis Terhadap Suatu Pengukuran Terhadap Suatu Tidak Sama Dengan Nol Maka Experimentator Experimentator Itu Atau Tidak 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 Mampu Mendapatkan Sejil Ukur Dengan Ralat Pengukuran Yang Kurang Dari Ralat Pengukuran Yang Sudah Ditentukan Tadi Sebagai Ralat Teoritis Tadi Jadi Ralat Teoritis Tidak Sekali Sekali Lagi Bawa Batas Bawah Bagi Apa Namanya Batas Bawah Tersar Jadi Bagi Pengukuran Ralat Pengukuran Secara Nyata Di Laboratorium Jadi Artinya Bahwa Itu Batasnya Artinya Tidak Mungkin Seorang Experimentator Mendapatkan Pengukuran Dengan Ralat Pengukuran Yang Kurang Dari Ralat Yang Disebut Sebagai Ralat Teoritis Tadi Oke Jadi Apa Namanya Selebihnya Selain Delta Opsi Itu adalah Urusan Dari Eksperimentator Jadi Orang Bisa Memperbaiki Ralat Metode Pengukuran Memperbaiki Alat Pengukuran Sedemir Sehingga Ralat Pengukuran Itu Bisa Dipe Kecil Disusutkan Tetapi Batasnya Adalah Delta Opsi Oke Nah Dari Ungkapan Terakhir Untuk Varian Kemudian Kita Bisa Mendapatkan Apa Yang Disus Sebagai Ketak Pastian Heisenberg Jadi Delta O Satu Psi Dikalikan Dengan Delta Opsi Dua Misalnya Ada Dua Observable O1 Dan O2 Lalu Melakukan Pengukuran Secara Serempak Misalnya Kemudian Ralat Pengukurannya Berlaku Ini Ada Kaitan Antara Ralat Pengukuran Terhadap Observable Satu Dan Observable Dua Dan Itu Kurang Dari Atau Sama Dengan Setengah Dikalikan Ini Jadi Nilai Harap Dari Komutator Oke Dengan O1 O2 Adalah Komutator Antara Operator Apa Namanya O1 Dan O2 Jadi O1 Dikalikan O2 Dikurangi Dengan O2 Dikalikan O1 Ini Komanya Enggak Ada Ini Harusnya Jadi Salah Jadi O1 Dikalikan O2 Dikurangi Dengan O2 Dikalikan O1 Jadi Komutator Antara Operator O1 Dan O2 O1 Mewakili Observable Pertama O2 Mewakili Observable O2 Nah Jadi Kita lihat Di sini Jadi Menariknya Adalah Bahwa Orang Tidak Bisa Dalam hal Ini Jadi Kalau Komutator Antara O1 Dan O2 Itu Tidak Sama Dengan Nol Maka Ruas Kanan Tidak Sama Kalau ruas kanan Tidak Sama Dengan Nol Kemudian Misalnya Kita ingin Mencoba Menyusutkan Mengurangi Atau Memperkecil Ralat O2 Misalnya Menuju Nol Akibatnya Apa? Akibatnya Bahwa O1 Karena Ini Tidak Sama Dengan Nol Ruas kanan Tidak Sama Dengan Nol Maka O1 Menjadi Infinite Jadi Ralat Yang Infinite Artinya Bahwa Kita Kehilangan Informasi Terhadap O1 Karena Ralatnya Infinite Jadi Ralatnya Infinite Maka Kemudian Kita Kehilangan Informasi Tentang O1 Sebaliknya Juga Misalnya O1 Di Perkecil Delta O1 Diperkecil Ralat Untuk O1 Diperkecil Maka Menuju Nol Jika Menuju Nol Maka Delta O2 Ini Menuju Infinite Artinya Kita Operator Yang Wakili Keduanya Tidak Sama Dengan Nol Maka Akibatnya Nanti Akan Muncul Ini Tak Pasien SMP Akibatnya Tadi Bahwa Orang Tidak Bisa Mendapatkan Bahkan Ini Bahkan Apa Namanya Keduanya Tidak Saling Apa Apa Ya Istilahnya Jadi Kalau Kita Dapatkan Informasi Tentang O1 Secara Pasti Kita Kehilangan Informasi Tentang O2 Sebaliknya Kalau Kita Mendapatkan Informasi Tentang O2 Secara Pasti Maka Kita Kehilangan Informasi Tentang O1 Oke Nah Itu Saya Rasa Kita Simpulkan Disini Oke Nah Kemudian Bisa Ditusukan Bahwa Jika Dua Observable Itu Memiliki Apa Namanya Komputator Itu Sama Dengan Nol Maka Keduanya Bisa Ditusukan Memiliki Apa Namanya Keadaan Istimewa Atau Eigen state Yang Bersama Artinya Bahwa Keduanya Dapat Diukur Secara Serempak Dengan Ketak Pastian Nol Bersama Sama Oke Terdapat Korrespondensi Satu-satu Antara Apa Namanya Himpunan Yang Berangkutakan Semua Sub Ruang Hilbert Di dalam Ruang Hilbert H Dengan Himpunan PH Himpunan Yang Berangkutakan Semua Proyeksi Operator Proyeksi Ortogonal Di dalam Ruang Hilbert H Nah Bisa Tunjukkan Bahwa PH Itu Membentuk Suatu Kekisi Yang Moduler Dan Orto Komplemented Nah Yang Digunakan Oleh Apa Namanya Johann Von Neumann Untuk Menggambarkan Apa Namanya Quantum Logic Jadi Kalau Classic Logic Itu Adalah Aljabar Sigma Maka Quantum Logic Itu Digambarkan Oleh Johann Von Neumann Sebagai Kekisi Yang Modular Dan Orto Komplemented Salah Satu Contohnya Realnya adalah PH Ini Himpunan Yang Berangkutakan Semua Operator Proyeksi Ortogonal Di Dalam Ruang Hebert H Nah Berdasarkan Teorema Spektral Maka Untuk Operator Yang Self-Join Maka Suatu Operator U Yang Self-Join Itu Bisa Ditulis Secara Formal Sebagai Integral Lebeh Ini Dengan E Adalah Apa Namanya Ukuran Bernilai Proyeksi Jadi Itu Adalah Ukuran Yang Bernilai Proyeksi Jadi O Bisa Reformal Bisa Dituliskan Sebagai Integral Lebeh Dengan Ukuran E Yang Bernilai Proyeksi Ortogonal Oke Oleh Karena Itu Setiap Observable Dapat Diwakili Oleh Ukuran Bernilai Proyeksi Ortogonal Jadi Kemudian Nilai Harapnya Bisa Ditulis Seperti Ini Oke Nilai Harap Dari Observable O Itu Bisa Dituliskan Dalam Untuk Semang Ini Good Ya Selanjutnya Kita Bicara Dinamika Kuantum Jadi Dinamika Kuantum Yang Pertama Saya Akan Membicarakan Sebenarnya Ada Tiga Dinamika Penggambaran Kuantum Penggambaran Dynamics Untuk Apa Namanya Mekanik Kuantum Ini Jadi Ada Tiga Penggambaran Dinamika Untuk Mekanik Kuantum Tapi Saya Akan Hanya Bicarakan Duanya Yang Pertama Ini Boleh Dikatakan Sebagai Penggambaran Lachrong Untuk Dinamika Jadi Dirumuskan Dalam Bentuk Persamaan Differensial Yang Terkenal Dengan Persamaan Schrodinger Jadi HSI Adalah Apa Namanya Energi Operator Yang Mewakili Energi Total Sistem Kuantum Itu Kemudian Pesite Adalah Keadaan Pada Sate Kemudian I Ini Adalah Bilangan Biasa Apa Namanya Imaginer Kemudian Habarnya Adalah Konstanta Plank Dibagi Dengan 2B Orang Menjumlah Konstanta Plank Treduksi Jadi I Habar Dikalikan Dengan D Pesite Pertite Sama Dengan Operator H S Bekerja Pada Pesite Oke Nah Kemudian Solusi Dari Persamaan Diferensial Schrödinger Itu Dengan Nilai Awal Si 0 Sama Dengan Ini Dapat Dipandang Sebagai Aksi Dari Group Dynamics Himbunan Semua Bilangan Real Disertai Dengan Penjumlahan Pada Ruang Hilbert H Jadi Bisa Dikamalkan Semacam Ini Aksi Dari Group Dynamics R Pada Ruang Hilbert H Jadi Pemetaan R Cross H Menuju H Ini Bahwa Setiap Pasang T Koma Psi 0 Itu Dipasang Dengan At Psi 0 Dengan At Psi 0 Digambarkan Oleh Ini Jadi At Psi T Itu Sama Dengan Eksponensial Dari Ini Eksponensial Dari Minus It Hs Per Habar Dikenakan Psi 0 Sebagai Keadaan Awal Tadi Sebagai Initial Value Tadi Nah Bagaimana Menghitung Ini Kita Bisa Menggunakan Eksponensial Dari Operator Itu Dari Taylor Jadi Seperti Ini Nanti Dikenakan Pada Psi 0 Oke Nah Ini Apa Namanya Convergen Jadi Orang Bisa Membuktikan Bahwa Untuk Semua Operator Hs Itu Apa Namanya Dari Ini Convergen Jadi Convergen Untuk Semua Operator Maksudnya Begitu Nah Kemudian Misalkan Sekarang Apa Namanya Psi VM Dengan M itu 1 2 3 Dan Selanjutnya Itu Merupakan Suatu Basis Ortonormal Yang Dikonstruksi Dari Eigen Vector Milik Eigen Value Eigen Value Pada Apa Namanya Dari Operator Hamiltonan Misalkan EM Dengan M adalah 1 2 3 Dan Selanjutnya Itu Membukan Eigen Value Dari Operator Hs Itu Dan Tak Satupun Yang Merosot Misalnya Ini Sebagai Apa Namanya Penggambaran Biar Biar Sederhana Saya Asumsikan Tidak Satupun Dari EM Yang Merosot Oke Ini Bahwa HS Bekerja Pada VM Itu Sama Dengan EM Dikalikan VM Oke Nah Maka Kemudian Apa Namanya Keadaan Awal Psi Nol Itu Dapat Dituliskan Sebagai Direct Voy Berikut Ini Jadi Psi Nol Itu Bisa Digambarkan Atau Ditulis Sebagai Direct Voy Ini Dengan Menggunakan Basis Ini Tadi Apapun Psi Nol Anggota Ruang Hilbert H Tadi Keadaan Awal Tadi Maka Itu Bisa Dituliskan Dalam Bentuk Seperti Ini Nah Kemudian Oleh karena Itu Kadaan Sistem Di Suatu Waktu T Psi T Itu Kemudian Di Proyek Dengan Cara Tadi Jadi Operator Tadi Eksponensial Tadi ITH Minus ITH Berhabar Itu Itu Kemudian Dikenakan Pada Psi Nol Tadi Kemudian Dia Atur Seperti Ini Kemudian Hasilnya Ini Jadi Oleh karena Itu Kalau Kita Sudah Mengetahui Psi Nol Masih Bisa Dihitung Ini Artinya Bahwa Ketika Kita Sudah Mengetahui Apa Nama Psi M Ya Eigen Vector Normal Ternormalkan Ya Milik Eigen Value Operator Hamiltonan H S Maka Kemudian Kita Bisa Menghitung Psi T Jadi Keadaan Sistem Di Sembarang Waktu Oke Jadi Ini Berarti Bahwa Jika Kita Telah Mendapatkan Solusi Bagi Persamaan Eigen Value Dari Operator Hamiltonan Maka Kemudian Kita Bisa Mendapatkan Dinamika Kuantum Ya Sistem Itu Ya Nah Sebagai Contoh Khusus Gitu Ya Misalkan Keadaan Awal Si Nol Itu Sama Dengan Vm Aksen Salah Satu Dari Eigen Vector Atau Eigen State Operator Hamiltonan H Itu Tadi Ya Maka Kita Dapatkan Lengkapan Ini Jadi Silahkan Dicek Jadi Tinggal Masukkan Bahwa Ini Mestinya Adalah Delta Kronecker Ini Delta M M Aksen Dan Ini Kemudian Tentu Akan Sama Dengan Ini Jadi Akhirnya Sama Dengan Ini Nah Ingat Disini E Minus I E Exponential E Pangkat Minus I T M Aksen Ini Bilangan Biasa Jadi Artinya Ini adalah Bilangan Kompleks Dengan Panjang Atau Modulus Satu Artinya Apa Artinya Bahwa Keadaan Pada saat T Ini Tidak Lain Adalah Sama Dengan Keadaan C M Kenapa Karena Selisihnya Hanya Merupakan Perkalian Antara V M Aksen Dengan Suatu Bilangan Kompleks Bermodulu Satu Artinya Bahwa Ini Keadaan C T Ini Sama Dengan Ini Itu Tidak Lain Keadaan Yang Juga Diwakili Oleh V M Jadi Tidak Ada Perubahan Keadaan Jadi Jika Sistem Itu Awalnya Berada Pada Eigen Vector Atau Eigen State Operator Energi Hamilton H Tadi Maka Kemudian Tidak Ada Perubahan Keadaan Oke Yang Menarik Dari Contoh Ini Oke Nah Dinamika Kuantum Ya Bisa Juga Dipandang Sebagai Apa Namanya Representasi Uniter Dari Grup Dinamik R Itu Di H Jadi Pengertaan UHS Dari R Menuju Ke UH UH Dari Himpunan Yang Berangkatkan Semua Operator Uniter Di H Jadi T Dibawa Ke UH ST Jadi Dimana UH UH ST Diberikan Oleh Exponential Tadi Oke Nah Kemudian Bila Kita Membicarakan Apa Namanya Apa Sekarang Apa Operatornya Ini yang berubah Terat waktu Maka Kemudian Kita Menggunakan Penggambaran Heisenberg Yang Boleh dikatakan Sebagai Penggambaran Euler Di dalam Mengenai Kuantum Seperti ini Jadi ada Persamaan Heisenberg Semacam ini Jadi bagaimana OH Itu adalah Operator Operator Di dalam Penggambaran Heisenberg Bergantung Pada T Dan Laju Perubahannya Dikalikan Minus IH Bar Itu Sama Dengan Ini Jadi Persamaan Diferensial Yang Menentukan OH Sebagai Fungsi T Jadi Operator Operator Observable Klasik Observable Kuantum Yang Bergantung Pada T Jadi Yang berubah Adalah Observable Sementara Apa Namanya Sistem Keadaan Sistem itu Fixed Solusi Dari Persamaan Diferensial Heisenberg Di atas Itu Dengan Sarat Awal Semacam Ini Itu Dapat Dipandang Sebagai Aksi Dari Group Dynamics Air Plus Pada SAH Jadi SAH Adalah Himpunan Yang Beranggutakan Semua Operator Yang Self Adjoin Pada Ruang Hilbert H Jadi Diberikan Oleh Ini Aksinya Jadi B R Cross SAH Menuju SAH Dimana Pasangan T Komah OS Itu Akan Dipasangan Dengan B T Komah OS Dengan B T Komah OS Itu Adalah OHT Itu Sama Dengan Ini Tadi Jadi Operator Ini Dikalikan Dengan OS Dikalikan Dengan Eksponential Tadi Oke Saya rasa Jelas Oke Kemudian Laju Perubahan Nilai Harap Jadi Untuk Fabel O Dengan Mudah Bisa Dikunjukkan Akan Samperkan Ini Sekali Bahwa Ini Adalah Komutator Antara H Topi S Dengan OHT Lalu Diambil Nilai Harapnya Di Keadaan Psi Tadi Dikalikan Ini Saya rasa Tidak Selit Nilai Harap Untuk Setiap Suku Itu Oke Kemudian Perlu Diketahui Disini Bahwa Operator Hamiltonan H Topi Itu Mencerminkan Sistem Kuantum Keseluruhan Jadi Artinya Kalau kita punya Sistem Bisis Sistem Kuantum Maka Keseluruhan Sistem Kuantum Itu Akan Digambarkan Oleh H Itu Artinya Bahwa Dua Operator Hamiltonan Yang Berbeda Itu Akan Mewakili Dua Sistem Kuantum Yang Berbeda Tapi Tidak Sebaliknya Tidak Sebaliknya Bisa Saja Apa Namanya Dua Sistem Kuantum Yang Berbeda Itu Bisa Selesai Digambarkan Oleh Dua Hamiltonan Yang Operator Hamiltonan Yang Yang Sama Gitu Keadaan Itu Secara Matematis Jadi Kalau Orang Melihat Struktur Matematis Maka Atau Perumusan Matematis Maka Suatu Seng Kuantum Itu Oleh Karena Itu Bisa Digambarkan Oleh Pasangan Ini Dengan Ini Adalah Ruang Hilbert Yang Tadi Parable Kompleks Berdimensi Infinite Kemudian H-TOPI Adalah Operator Hermitian Atau Self-Join Yang Bekerja Di Ruang Hilbert H Itu Dan H-TOPI Itu Mewakili Besaran Fisis Yang Tidak Lain Energi Total Sistem Yang Diwakili Sistem Mekanik Atau Sistem Kuantum Yang Real Yang Diwakili Jadi Ini Perumusan Matematis Semacam Ini Jadi Pasangan Yang Tadi Oke Jadi Itu 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 Secara Umum Nanti Ada Contohnya Sebenarnya Nanti Mungkin Suatu Waktu Kita Bisa Bicarakannya Good Sekarang Tiba Apa Namanya Kaitannya Nanti Bagaimana Mengaitkan Antara Mekanik Klasik Dengan Mekanik Kuantum Jadi Kalau Kita Membandingkan Laju Perubahan Nilai Harap O O Dalam Mekanik Kuantum Dengan Laju Perubahan Besaran Fisika Klasik A Gitu Atau Besaran Mekanika Klasik A Maka Apa Namanya Dirak Kemudian Melihat Adanya Kekaitan Antara Ini Jadi Komutator Ini Dengan Ini Dengan Puasong Braket Atau Kurung Puasong Maka Sampailah Apa Namanya Dirak Pada Gagasan Tentang Kuantisasi Kanonis Apa Itu Apa Itu Kuantisasi Secara Umum Bagaimana Menghubungkan Apa Namanya Mencari Operator Dalam Mekanik Kuantum Yang Wakili Apa Namanya Observable Klasik Jadi Setiap Observable Klasik Diharapkan Dengan Kuantisasi Itu Diperoleh Operator Yang Wakilinya Sehingga Kemudian Ide Gagasanya Adalah Seperti Ini Jadi Dengan Bagaimana Mengkonstruksi Suatu Ruang Hilbert Yang Separable Infinite Kompleks Dan Pemetaan Linier G Topi Yang Membawa Setiap Saran Fisika A Klasik Ke Operator Yang Self-Join Yang Lengkap Yang Bekerja Di Ruang Hilbert H Sudah Merupas Sehingga Ini Berlaku Jadi I Habar Dikalikan G Kurung Pasong A Dan B Itu Akan Sama Dengan Komutator GA Dengan GB Dan Ini Harus Berlaku Untuk Semua A B Tapi Gagasan Ini Ada Masalah Jadi Secara Matematis Ada Masalah Jadi Artinya Nanti Harus Ada Pembatasan Sembilan Tuntutan Ini Harus Di Berapa Hal Yang Mungkin Tidak Saya Bicarakan Di Dalam Kesempatan Ini Ini Hanya Memberi Gambaran Bagaimana Orang Sudah Berusaha Bagaimana Membawa Menghubungkan Antara Mekanik Klasik Dan Mekanika Kuantum Terdapat Beberapa Prosedur Penguantuman Yang Kuantisasi Yang Setelah Diusulkan Jadi Misalnya Geometry Quantization Ini Sebagai Perumuman Mungkin Bukan Hanya Perumuman Tapi Formalisasi Dan Juga Apa Namanya Bagi Apa Namanya Upaya Dirak Tadi Ada Juga Kuantisasi Deformasi Kemudian Ada Juga Kuantisasi Stokastik Dan Sebagainya Jadi Masih Ada Beberapa Kuantisasi Yang Lain Nah Kuantisasi Ternyata Diperluas Lagi Jadi Artinya Secara Umum Gagasan Tentang Kuantisasi Itu Tidak Hanya Menyangkut Dari Mekanika Kuantum Dari Mekanika Klasik Kek Kuantum Tapi Secara Umum Hal-hal Yang Bersifat Klasik Ke Kuali Kuali Kuantum Jadi Misalnya Medan Jadi Teori Medan Tidak Apa Namanya Dikuantumkan Jadi Ada Kuantisasi Medan Jadi Berbagai Medan Klasik Yang Ada Dalam Fisika Itu Kemudian Dicoba Dibawa Ke Dunia Kuantum Ya Saya Rasa Itu Tentang Mekanika Kuantum Secara Matematis Semoga Jelas Adanya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh